Pantesan sih bisa viral banget Ternyata cara bikinnya mudah Rasanya juga beneran senikmat itu Dari kemarin ngiler banget liatnya Mumpung lagi ada bahannya langsung aja kita bikin yuk balan Nah oke jadi disini Aku udah siapkan 10 buah Tahu pong atau tahu mateng Kalau di daerah Jawa Barat tahu ini biasanya Disebut tahu sumedang By the way tahu pong ini kalau di daerah aku Harganya 300 rupiah per satu buahnya Kalau di daerah para balan harganya berapa nih Yuk ramain komen di bawah Nah oke selanjutnya langsung aja Kita siapkan 100 gram tepung terigu Dan 100 gram tepung tapioca Atau kalau pakai takaran sendok Setara dengan 10 sendok makan Tambahin juga 5 siung bawang putih yang udah dihaluskan Serta semua bumbu yang udah aku tulisin di video ya balan Buat takarannya mah bisa lihat di caption Yang udah aku tulisin di bawah juga Nah oke jadi kalau udah selesai langsung aja Kita didihkan air Panci yang aku gunakan ini aku menggunakan Idealife IL-16SP Dilengkapi dengan tutup kaca yang bisa berdiri Anti lengket dan anti barat teknologi Jerman Selain itu FDA approve Dan bisa digunakan di segala jenis kompor loh Oh iya balan Jadi langsung aja kita masukkan air mendidih yang tadi Kedalam adonan tepung Aduk dulu menggunakan spatula Kalau dirasa udah gak panas di tangan Langsung aja kita uleni Katakanan air yang digunakannya berapa banyak Buat airnya sebenernya gak aku takar ya balan Tapi tadi aku pakai sekitar 125-150 ml air Selanjutnya tinggal kita masukkan aja adonannya ke dalam tahu pong Kemudian kasih motif menggunakan garpu kayak gini Tuh balan buat cara ngemasukin adonannya simple banget Gak uzah takut lengket di tangan juga Tinggal kita aplikasikan menggunakan garpu kayak gini Kemudian tinggal digaris-garis aja deh Dari semua bahan yang tadi hasilnya jadi banyak banget kayak gini dong Pokoknya cocok banget deh Kalau dijadikan ide jualan dengan modal kecil Apalagi resepnya lagi viral kayak gini Dijamin langsung laris manis deh Nah oke balan selanjutnya siapkan kukusan Susun dulu di atas kukusannya kayak gini Oh iya jadi biar sekalian ngukusnya Siapkan cabai rawit merah Boleh juga dicampur menggunakan cabai rawit hijau Serta 4 siung bawang putih Kemudian tinggal kita kukus barengan deh Kukus selama 30 menit sampai matang Oh iya by the way buat yang salpok sama kukusan yang aku gunakan ini Aku menggunakan kukusan elektrik dari Idealife Yang aku gunakan ini tipe 114A ya balan Desainnya cantik dan estetik Lo what? Selain itu juga punya 3 layer Jadi kalau mau ngukus banyak bisa langsung sekalian dong Jangan salah small spec yang bagus ini harganya mudah dikantong Nah oke kita lanjut lagi yuk balan Ini jingornya udah mateng Kita diamkan dulu sampai benar-benar dingin Kalau udah tinggal kita potong-potong aja kayak gini Buat ukuran potongannya mah bisa disesuaikan aja Sama selera masing-masing ya balan Tapi disini aku potong-potongnya agak kecilan kayak gini Nah jadi kalau udah selesai bisa kita sisihkan terlebih dahulu Kemudian cabai rawit sama bawang putih yang tadi Pindahin ke ulekan Tambahin garam, kaldu ayam bubuk, sama gula pasir Terus tinggal diulek asar aja deh kayak gini Nah kalau udah masukin jingor yang tadi ke dalam ulekan Terus tambahin potongan kubis atau kol Setelah itu tinggal diaduk rata aja ya balan Seriusan deh walaupun bahan dan cara bikinnya simpel Tapi jingor alabu yoga ini beneran senikmat itu Pantesan sih orang-orang rela antri buat belia balan Gimana nih balan? Mudah dan simpel banget kan cara bikinnya? Yuk ah cobain sekarang Atau biar gak lupa bisa disep dulu aja resepnya